Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel Oke masih bersama saya di hariana channel dan di video kali ini kita akan bahas anime protokol jadi teman-teman semua seperti yang kita lihat di layar handphone kita masing-masing di sini adalah tempatnya kita minting nft untuk tributasi walet kita di on-chain gitu ya teman-teman semua dan seperti yang kita lihat di sini untuk mendapatkan reward kali itu bisa ngeboster nft kalian teman-teman semua selama 15 hari sekali itu kalian bisa upgrade nft tapi menggunakan gas via teman-teman semua $1 Matic bisa kalian menggunakan al-linea Scroll dan ada beberapa blockchain yang mungkin akan terintegrasi di anime protokol yang udah itu ada beberapa blockchain kayak beskitu itu udah terintegrasi ya teman-teman semua yang pertama terintegrasi itu jaringan poligon yang automatic jadi disini teman-teman semua coba kita translate untuk Hai teksnya agar kita mudah memahami apa maksud dari anime protokol gitu ya tujuannya apa aja jadi disini protokol pembuatan menandai Anda sebagai pengguna asli dan meningkatkan hadiah Anda selama airdrop klaim solbon token atau SBT Anda dengan mengikuti tantangan prof of personhood atau POP ya teman-teman semua tingkatkan reputasi Anda dari waktu ke waktu dan nikmati hadiah Anda jadi teman-teman semua anima protokol itu biasanya digunakan untuk deteksi seibil dan menghindari penyalahgunaan gitu ya teman-teman semua jadi mirip-mirip kayak si Humanity protokol ya jadi disini teman-teman semua lebih menurut saya sih lebih lebih tertarik dengan anima protokol ya jadi disini kita bisa lihat untuk menyegarkan nft kita tinggal klik aja di bagian ini teman-teman semua jadi kalau misalkan kalian segarkan nft kalian perlu kuah isi dulu teman-teman semua scan face kalian lalu kalian approve dan nanti kita bisa claim nft untuk upgrade selanjutnya gitu ya jadi kalau misalkan kita klik di sini kita akan dibawa ke tahap selanjutnya jadi disini kita bisa lihat ya masih ada waktu 13 hari hari lebih atau sekitar 14 hari untuk upgrade nft atau refresh nft soal pun yang saya miliki di anima protokol karena kemarin saya sudah upgrade ya teman-teman semua dan selanjutnya kalau misalkan kalian mau lihat reputasi nft kalian itu tinggal klik aja di bagian ini ya teman-teman semua view on open C jadi disini kita akan diarahkan ke open C dan disini teman-teman semua kalian bisa lihat untuk reputasi nft yang saya miliki itu di level 5 saat ini jadi tetap disclaimer dan juga dior semakin tinggi level kalian kemungkinan akan mendapatkan airdrop yang lebih banyak teman-teman semua selanjutnya teman-teman semua disini kita bisa lihat untuk reputasi nft untuk sistem alokasi yang adil jadi airdrop dirancang untuk memberikan penghargaan kepada para pendukung awal proyek baru airdrop dirancang menentukan momentum perayaan ya teman-teman semua dan selanjutnya yang menciptakan hubungan yang mendalam dan rasa persatuan antar protokol dan komunitasnya namun beberapa orang mencoba mengelabui sistem untuk mendapatkan lebih banyak hadiah daripada yang seharusnya mereka dapatkan kami fokus bukan pada pengguna dengan beberapa dompet tetapi pada minoritas yang mengeksploitasi sistem dalam dalam skala besar mengendalikan ribuan dompet secara tidak adil hal ini memaksa proyek untuk membuat aturan ketat guna menghentikan kecurangan ini yang sayangnya juga dapat menghalangi pendukung sejati dan pengguna yang sah jadi teman-teman semua kan pasti tahu ya banyak sekali industri-industri yang mungkin mereka ingin mendapatkan alokasi token yang banyak jadi mereka menggunakan kayak bot gitu ya teman-teman semua dan anima protokol ini akan menunjukkan sistem kuaisi di on-chain ya teman-teman semua jadi setiap wallet yang terhubung dengan anima protokol itu akan terdeteksi sebagai user asli dan ini adalah protokol yang sangat luar biasa menurut saya jadi mudah-mudahan bisa dapat cuan juga dari anima protokol karena dari anima protokol pun juga menyediakan airdrop ya teman-teman semua dan selanjutnya kami memerlukan solusi cepat dan mudah untuk membedakan pengguna asli dari yang palsu dengan waktu kurang dari 10 detik sebulan agar airdrop tetap adil dan menyenangkan bagi semua orang jadi tujuannya sangat luar biasa sekali ya teman-teman semua kalian bisa disclaimer dan juga dior kalian pahami proyeknya seperti apa dan nanti untuk linknya kita masukkan ke deskripsi video ini jadi kalian bisa cek nanti teman-teman semua selanjutnya kita akan coba bahas dimana anima protokol ini akan memberikan hadiah atau airdrop idea teman-teman semua dengan keterlibatan kita sebagai user asli dan seuser aktif di anima protokol dengan merefresh nft kita setiap bulan gitu ya teman-teman semua jadi setiap bulan itu mungkin ada dua kali refresh dan dan satu kali refresh itu biayanya sekitar 1 USD ya teman-teman semua jadi disclaimer dan juga dior oke teman-teman semua disini sudah berada di app.anima.io dan baru aja diluncurkan gitu ya teman-teman semua dan ini masih early kita bisa lihat disini buat kalian yang mungkin kemarin sudah minting nft dari anima protokol dan sudah refresh mungkin saat ini kalian berada di level 5 atau level 6 bahkan ada yang di level 8 ya teman-teman semua jadi kalau misalkan kita lihat disini untuk badge reputasinya itu masih ada 5 ya saya punya ya teman-teman semua jadi untuk level 1 kita dapat badge juga level 3 dapat level 5 dapat dan untuk level 6 disini kan reputasi level saya di level 6 karena disini nggak disediakan jadi nggak dapat ya teman-teman semua dan nanti lagi kita dapat badge nya itu di level 8 selanjutnya loncat lagi di level 10 dan level 20 dan sampai terakhir itu di level 200 ya teman-teman semua jadi kalian bisa pahami dulu projectnya karena membutuhkan biaya gas fee ya teman-teman semua disclaimer dan juga dior dan selanjutnya disini kita akan bahas bagaimana cara cara mendapatkan rewardnya gitu ya teman-teman semua dan disini ada notif kita klik start di bagian ini ya pojok kanan atas nah disini kalian bisa bagikan link referral kalian untuk mendapatkan poin lebih banyak dan untuk airdropnya kita explore dan reward disini ya teman-teman semua ada sun jadi anima sudah mengkonfirmasi bahwa ini akan ada airdrop dan kemarin udah ada rekrut early di discord ya mereka mendapatkan program oke secara gratis selanjutnya ada 50 tempat lagi untuk roll oke itu caranya kalian harus aktif di settingan general di discordnya anima protokol nah disini kita akan coba bahas secara singkat ya teman-teman semua dan mudah-mudahan bisa dipahami jadi hadiah pengguna aktif nyata hanya dengan anima beta di app jadi anima meluncurkan halaman jelajah dan hadiah baru pada akhir tahun yang menawarkan misi dan hadiah yang tahan terhadap sibil bagi pengguna sungguhan dan selanjutnya dapatkan poin dan ubah menjadi token anima dalam ekosistem yang bebas buat dan berfokus pada privasi selanjutnya teman-teman semua di sini pengguna anima yang terhormat kami sangat gembira telah meluncurkan versi alpha dari di app kami dan kami gembira untuk berbagi bahwa ini hanyalah permulaan tujuan dari di apps kami adalah untuk menciptakan ekosistem yang benar-benar tahan terhadap sibil bebas bot dimana keterlibatan dan bersifat asli dan imbalan diperoleh secara adil selanjutnya tonggak sejarah pertama yang kami lakukan adalah peluncuran lapisan tahan sibil kami dengan didukung oleh nft reputasi dan token terkait jiwa yang dibatasi oleh tantangan bukti kepribadian yang unik selanjutnya sejauh ini lebih dari 200 ribu pengadopsi awal telah mencetak nft reputasi mereka selama pembuktian konsep kami menandakan kekuatan komunitas kami dan pentingnya keaslian dalam web3 selanjutnya kami akan berfokus membangun reputasi on chain melalui pengenalan misi misi ini akan menjadi komponen inti ekosistem kami dan yang akan menciptakan lebih banyak peluang bagi pengguna yang nyata dan terlibat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan reputasi mereka jadi teman-teman semua selanjutnya disini ada untuk jelajahi halaman ya jadi mungkin nanti akan ada poin pts untuk kita dapatkan atau kita from ya teman-teman semua seperti kita minting nft kemungkinan kita akan mendapatkan poin atau pts dan ini hanya demo ya teman-teman semua oke teman-teman semua selanjutnya kalau misalkan kita lihat disini ada halaman hadiah dan kemungkinan akan seperti ini ya nanti tampilannya dan misalnya level reputasi nft yang kita miliki itu di level 32 kemungkinan kita bisa dapat 15.523 poin atau pts dan selanjutnya disini kita bisa elik airdrop animatoken 5452 itu hanya demo ya teman-teman semua dan selanjutnya disini ada label ai token dan ada base token selanjutnya ada scroll token dan kemungkinan kalau misalkan kita punya nft reputasi di salah satu jaringan gitu ya teman-teman semua misalnya di jaringan scroll mungkin kita bisa elik token scroll atau di jaringan base mungkin kita bisa dapat token base gitu ya teman-teman semua jadi disclaimer dan juga Dior mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian jadi disini teman-teman semua caranya itu gampang banget ya tadi saya sudah jelaskan di awal kalian tinggal minting nft kalian di anima reputasi dan selanjutnya kalian bisa upgrade 15 hari sekali jadi kalau misalkan kalian bisa upgrade 15 hari sekali itu kalian bisa upgrade level ke level selanjutnya gitu ya dan mungkin kita akan dapat mengumpulkan poin bts lebih banyak dan mendapatkan airdrop yang lebih banyak juga jadi kita tunggu update selanjutnya untuk proyek dari anima protokol kemungkinan nanti akan ada announcement baru ya teman-teman semua terkait tentang platform yang akan diluncurkan seperti apa jadi kita tunggu aja di next video teman-teman semua terima kasih buat kalian yang udah nonton dan salam sukses salam cuan buat kita semua guys see you next time and see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye